Pemirsa Nasib Naas menimpa seorang pengendara motor di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Korban yang berprofesi menjadi pendata rias ini jadi korban tabrak lari truk yang melaju kencang. Nasib Naas dialami Sumiati, seorang pendata rias warga kecamatan Bajenis, kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Wanita 43 tahun ini ditemukan warga tewas dengan kondisi tubuh beluka parah. Sumiati menjadi korban tabrak lari oleh supir truk saat melintas di jalan lintas Sumatera km 86-87. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat korban hendak masuk ke badan jalan. Namun motornya oleng dan terjatuh. Udahnya keretanya jatuh, dia pun jatuh terus terlindas motor itu lah. Motor apa yang melindas? Kau gak tengok. Motor, gerobak. Gerobak? Teruk ya. Jadi gerobaknya lari, cuman? Gerobaknya lari. Lari ya. Dia sendiri lah ya? Sendiri. Gerobaknya lari, kaya? Naik kereta ya. Dari mana tadi dia, kak? Dari arah mana, kak? Posisi dari sana, mau ke siantar, mengarah ke siantar. Arang ke siantar. Informasi yang kita dapat itu penghias pengantin, sebenarnya sekali. Sempat melarikan diri ke badan? Iya, truknya melarikan diri. Sampai sekarang? Sekarang dia lantas melakukan penyelidikan, dan berupaya mengungkap kasus tersebut. Saat ini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.